Jika kalian memiliki sebuah USB bekas seperti ini yang sudah tidak terpakai Kalian wajib nonton video ini sampai akhir Karena kita akan membuat sebuah alat yang super canggih dan pastinya sangat-sangat bermanfaat Bikin tetangga auto iri setelah nonton ini Oke langsung aja kita lihat sama-sama di video ini teman-teman Eh sebelum lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan bagi yang belum meng-like video ini silahkan klik tombol like di bawah ini Bagi yang sudah subscribe saya doakan semoga riskinya lancar dan sehat selalu Bagi teman-teman yang belum subscribe pasti menyesal Oke langsung aja markinjut Mari kita lanjut Halo sobat kreatif jumpa lagi bersama saya di channel kreatif kita ini Oke kali ini kita akan membuat sebuah ide kreatif dari USB bekas menjadi alat super canggih Dan pastinya sangat-sangat bermanfaat teman-teman Oke guys langsung aja pertama kita harus menyiapkan sebuah USB bekas seperti ini ya guys ya Oke mantap guys Nah jika mana si USB sudah tersiapkan langsung aja kita akan mengelupas bagian ujung dari USB bekasnya seperti ini Menggunakan cutter seperti ini teman-teman Oke jika mana disini ada dua kabel ya guys ya Kalian bisa langsung saja kelupas bagian ujungnya juga seperti ini teman-teman Oke mantap guys Nah jika sudah hasilnya akan seperti ini Bagian ujung kabel langsung terkelupas terlihat bagian serabut kabelnya seperti ini Jika sudah seperti thumbnail tadi kita harus menyiapkan dua buah jarum pentul seperti ini ya guys ya Nah disini kalian langsung aja siapkan kita ambil satu dulu Langsung kita pasang kebedian kabelnya seperti ini Oke mantap guys Nah jika sudah terpasang satunya saatnya kita pasang dari jarum pentul yang kedua tadi seperti ini teman-teman Oke mantap sobat kreatif Nah jika sudah hasilnya akan seperti ini Sangat keren dan mantap sekali ya teman-teman ya Nah jika sudah kita kasih sedikit solderan seperti ini Supaya lebih kuat anti cepat merodel dan udar ya teman-teman ya Oke sip Nah ini sudah tersolder dan cukup kuat saatnya disini kita bisa tambahkan sedikit lakban isolasi seperti ini Supaya hasilnya lebih rapi dan mantap teman-teman Oke jangan lupa bagian satunya kita isolasi juga seperti ini Oke sobat kreatif Nah jika sudah hasilnya akan seperti ini Nah jadi alat yang kita buat ini sudah jadi ya Kita langsung saja uji coba Langsung saja seperti apakah kecanggihannya Langsung saja markijal Mari kita jajal teman-teman Oke sobat kreatif Waktunya kita mencoba Nah disini kita harus menyiapkan sebuah lampu LED seperti ini ya Nah disini saya menemukan lampu ini dirongsokkan teman-teman ya Nah oke guys Nah jika si lampu sudah tersiapkan langsung saja bagian USB nya Kalian bisa menyolokannya ke powerbank seperti ini Atau bisa juga menggunakan charger HP ya Kali ini kita menggunakan powerbank supaya lebih praktis dan bisa dibawa kemana-mana Nah jadi alat yang kita buat ini berfungsi sebagai tester untuk mengecek lampu rusak maupun lampu bisa digunakan Seperti ini teman-teman Jadi kita tinggal colok ke lampu LED nya Dan otomatis bila mana si lampu menyala guys ya Otomatis ini artinya lampu ini masih bisa digunakan Dan bila mana lampunya mati guys Otomatis si lampu sudah putus kita bisa langsung ganti ya guys ya Oke Tidak hanya menggunakan untuk kita cek dari lampu bulam Kita juga bisa mengecek lampu-lampu HP Eh lampu kecil seperti ini ya teman-teman ya Jadi ini sangat canggih banget bisa digunakan untuk tester-tester lampu seperti ini Oke guys Nah mungkin justru kisian untuk ide kreatif kali ini Jika teman-teman suka Jangan lupa untuk mengeklik tombol like yang di bawah Dan menekan tombol subscribe-nya serta tidak lupa membunyikan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru terupdate selanjutnya teman-teman Terima kasih telah menonton